Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Yang Terima kasih 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 Nusantara Nusantara Terima kasih 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 Dan juga rumah sakit taruhung yang menjadi rujukan selama ini sangat terkendala di sarana dan prasarana. Sekarang ini kita sudah memiliki dokter spesialis sebanyak 30 orang, yang full timer sebanyak 14 orang. Dan ini dulu kendala Pak Menteri Kesehatan, karena dokter insensif ini sangat susah kita datangkan. Maka kita ambil solusi ketika insensif mereka di medan, misalnya 25 juta per bulan, di Tapan Utara kita harus berani membuat 29 juta sampai 30 juta agar mereka mau menjadi dokter spesialis di tempat kita. Ini mungkin juga menjadi catatan buat Pak Menteri Kesehatan, agar kiranya dalam hal pegawai negeri yang dokter spesialis itu juga, ada penempatan-penempatan ke daerah-daerah pinggiran Indonesia. Kemudian subsidi untuk biaya perawatan masyarakat miskin yang tidak mendapat kepesertaan CKN, itu ada anggaran khusus juga kita buat, sekitar 300 juta per tahun, di mana mereka itu kita bebaskan biaya. Kemudian juga ada program kita yang namanya pelayanan bagi usia lanjut, lansia. Jadi lansia itu setiap sekali seminggu kita adakan senang, kita berikan makanan tambahan, dan juga selalu ada kontrol kesehatan oleh bidan desa. Dan kemudian juga kita sudah mengalokasikan dana untuk jaminan kesehatan selama saya sudah lima tahun, mau mencapai enam tahun sebagai kepala daerah. Itu sudah kita alokasikan lebih dari 15 miliar untuk 36.500 orang peserta CKN KIS. Dan sekarang rumah sakit tarung sudah lengkap dalam hal medical check-up, CT scan, ponek, hamedosis, dan juga saat ini kita sudah berhasil, dalam satu setengah bulan ini kita sudah berhasil membangun ruang isolasi secara mandiri dari focusing APD kita. Dan kita juga sudah lengkapi semua ventilator dari hasil gotong royong, dan juga ada bantuan dari stakeholder, dan juga ada bantuan dari Kementerian Kesehatan. Dan ada bangsal juga sudah bisa kita bangun untuk 23 orang. Artinya ketika kita menghadapi new normal, secara sarana-perasarana kesehatan kita sudah siap. Nah, saya pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN, kita harus siap menghadapi new normal, tetapi paling tidak ada rumah sakit yang sudah dipastikan dia bisa menangani pasien COVID-19, minimal satu rumah sakit menangani 3-4 kabupaten. Ini penting sekali agar keledakan misalnya yang COVID-19 ini bisa kita tangani secara masif, dan tracing itu bisa cepat kita kerjakan. Seperti selama ini, kami ketika tidak lengkap rumah sakit tarutung ini, sebagai rumah sakit ujukan dalam penanganan COVID-19, kita harus kirim ke Medan, itu 7 jam perjalanan, harinya kita putuskan, kita bangun sendiri, rumah sakit tarutung, dari hasil realokasi, refocusing, dan rasionalisasi anggaran. Nah, kita juga lakukan rasionalisasi anggaran, bukan hanya refocusing, bukan hanya realokasi, tapi rasionalisasi juga kita lakukan, agar apa, semua apa yang kita inginkan kemandirian di bidang kesehatan, dan terutama dalam hal penanganan COVID-19 ini bisa segera kita tangani, karena terlalu jauh ke Medan. Saat ini lagi kita membangun ruang operasi untuk ibu hamil, ketika ibu hamil misalnya direpit, sudah reaktif atau positif, itu tidak mungkin kita satukan dia dengan pasien umum, berarti ada ruang khusus lagi untuk ruang operasi. Saat ini kita lagi bangun, mudah-mudahan selesai dalam bulan ini, artinya kita sudah lengkap segala sesuatunya. Kemudian, dalam pola gotong royong yang sudah kita lakukan dalam penanganan COVID-19 ini adalah kita membuka semua stakeholder TAPALUDI UTARA, kita undang, kita melalui media, dan segala macam, dan kita sudah banyak sekali bantuan dari para stakeholder, sampai ada 100 kurang lebih yang sudah menyumbang ke Rumah Sakit Tarutung dan Binas Kesehatan TAPALUDI UTARA. Dan dalam hal penanganan COVID-19 ini juga, kita libatkan semua masyarakat kita, balai latihan kerja, karena ketika itu sangat langka sekali yang namanya APD, kita libatkan balai latihan kerja, BLK kita, untuk mencetak masker, dan juga untuk membuat yang namanya alkohol. Alkohol ini jarang ditemukan di pasar, akhirnya kita putuskan ketika itu membuat alkohol dari nanas, dan itu 90 persen kadar alkoholnya dari nanas. Dan inilah yang kita gunakan untuk hand sanitizer dan juga untuk bispetan, untuk menyemprot semua jalan, semua tempat-tempat pasar, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita membuat cuci tangan dari portable itu juga, kita buat di BLK kita, balai latihan kerja kita. Dan tukang jahit semua yang ada di TAPALUDI UTARA juga kita libatkan. WMKM juga kita libatkan, termasuk masker dari ulus juga untuk sedikit mengurangi beban petenum kita, karena pesta sudah kita hentikan semua, akhirnya tenum itu semua, mandek, tidak bisa lagi dijual, dan kita putuskan masker itu kita buat juga dari ulus untuk mengurangi beban para petenum kita. Jadi dalam pola gotong-golong yang kita lakukan untuk penanganan COVID itu, memang sangat bisa dibilang, bisa membuat masyarakat secara umum tenang, aman, dan tentram, dan dalam satu bulan ini saya langsung turun juga ke pasar-pasar, kita lakukan pola gotong-golong, semua dinas teknis, semua teman-teman kita undang, ayo kita ke pasar, karena harga semua komoditi pertanian kita anjlok, sangat tidak wajar harganya, bahkan ada yang ditinggal di pasar, akhirnya kita turun semua, kita borong semua asibumi petani kita, dan kita bagi kembali kepada masyarakat dan juga semua yang hadir, jadi ini juga sangat mengurangi beban petani kita. Dan kemudian dalam hal obat-obatan yang selama ini kita lakukan kepada masyarakat, kita bantu dengan obat-obatan tradisional, seperti wedang jahe, jadi seperti kita buat dapur umum, BPC, BDI Perjuangan juga melakukan, BEMDA juga melakukan, desa-desa juga melakukan, semua kita minta untuk melakukan, bagaimana herbar-herbar ini bisa kita berikan kepada masyarakat. Jadi ada yang kita sebut namanya wedang cinta, jadi isinya itu dari hasil bumi tapang utara, ada gula merah, ada buah pala, ada kunyit, cengkeh, kayu manis, jahe merah, madu, gula aren, dan serai, ditambah telur. Ini yang kita berikan kepada masyarakat dan juga semua kepala desa, sampai ke desa-desa untuk meningkatkan imunitas. Jadi bahan ini sudah ada di setiap puskesmas dan juga BIDAN untuk selalu memberikan rutin kepada lansia, masyarakat yang ada di desa-desa. Itu mungkin yang paling, yang sudah kita lakukan dalam hal penanganan, dalam hal kebijakan, bagaimana kemandirian di bidang kesehatan dan juga dalam hal penanganan COVID. Nah, kaitan dengan normal sekali lagi, kita sudah satu setengah bulan lalu membuka tempat-tempat ibadah, tetapi tentu dengan protokol kesehatan. Kemudian juga kita sudah membuka tempat-tempat wisata, hotel dan restoran, dengan juga protokol kesehatan. Kenapa kita berani membuka tempat-tempat tersebut? Setelah saya pastikan dulu rumah sakit tarutung ini siap dalam hal penanganan COVID. Awalnya, bahwa rumah sakit tarutung ini tidak ada satupun kelengkapan. Nah, dengan gotong royong semua, dan juga kita surati ke pusat, Pak Menteri, ke provinsi, kalah-kalah kita datang semua. Namun sekarang kita sudah mulai berkurang, karena sekarang kita ada pasien positif, itu dari kabupaten tetangga, dari Takteng, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Sekarang mereka kita tangani, dan juga dari kabupaten lain kita tangani. Nah, untuk itu kami mohon agar kiranya TCM kita, saya sudah surati Bapak Menteri juga, soal kekurangan CTM kita, karena sekarang tinggal sisa 39. Kalau bisa, ketrik itu ditambah lagi kami, Pak, agar kiranya kami bisa melayani sesuai surat Cerenkes, kami 8 kabupaten kota kami layani, agar kiranya, kalaupun ada yang normal ini, kita harus lakukan dalam hal menjaga stagnan ekonomi kita. Maka, apapun ceritanya, rumah sakit ini harus juga bisa segera menengani semua kesehatan. Jadi, yang sudah sembuh di rumah sakit ini ada 5 pasien yang sudah sembuh, dan kalau bisa juga, Pak Menteri, pada kesempatan ini saya mau minta agar kiranya penyajian data itu jangan berdasarkan KTP, Pak. Jadi, kalau berdasarkan KTP, kita tidak bisa juga, akhirnya kita bingung juga, misalnya, dia KTP taput, tapi dia positifnya di medan. Nah, kita bingungan, kita tracing, kita repites keluarganya, padahal dia tidak ada di Tapan Utara positifnya, dia di medan. Kalau bisa, ini ada sinerisitas data, kalau pun KTP di sebuah daerah, tapi di mana dia tertulang positif, disitulah diumumkan, dicantumkan nama si pasien. Nah, itu mungkin beberapa yang perlu kami sampaikan juga, ya, ke Pak Menteri pada kesempatan ini, kiranya kita diberikan bantuan, dan yang tadi saya sampaikan, bahwa minimal ada rumah sakit ditentukan oleh Menteri Kesehatan yang bisa melayani tiga kabupaten minimal. Tiga kabupaten minimal, ya. Kemudian dengan fasilitas, ada isolasi, ada bangsal, ya. Kemudian juga lengkap dengan peralatan semua, agar apa. Sekali lagi, dengan new normal ini, ketika terjadi ledakan, semua bisa cepat di tracing, bisa dilakukan pengamatan, pengamatan, dan langsung perawatan. Itu mungkin saran dari kami, sekali lagi terima kasih atas webinar kita ini. Tidaknya Tuhan memberkati kita semua. Horas, mereka! Mereka! Terima kasih, Bung Niko. Jadi, tadi saya lihat ada peningkatan spesialis, kemudian kebutuhan untuk rumah sakit terujudkan, kemudian juga tadi ada mengenai sistem merapikan data tadi. Itu tadi sampaikan Pak Nixon. Selanjutnya, saya akan bacakan saja, ini riwayat hidup dari pembicara kita selanjutnya. Beliau menamatkan S1 di Fakultas Kedokteran UGM, kemudian spesialis satunya dan spesialis duanya juga dari Fakultas Kedokteran Gajah Mada. Dan pengalaman pertamanya, itu menjadi kepala puskesemas di beberapa daerah, kebanyakan di Kandematan Timur, di Kabupaten Kutai. Dan dia juga mendapatkan dokter teladan tahun 1992, penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian pernah bekerja di rumah sakit Dr. Sarjito, dan kemudian juga menjadi dosen di waktu yang sama, Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian menjadi Bupati Kulon Progo dari tahun 2011 sampai 2019. Saya masih ingat sekali programnya yang disebut Belabeli Kulon Progo. Nah, itu sangat terkesan dan adalah kepala BKKBN tahun 2019 hingga sekarang. Kepada Dr. Hasto Wardoyo, SPOG, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya selama 15 menit. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, Merdeka! Merdeka! Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Astor Kristianto, dan juga yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan, sahabat saya, Pak Dr. Tewan. Yang saya hormati Pak Jarod, selaku Ketua DPP, dan juga Ketua Ketua DPP yang lainnya, ada Prof. Bampahat, dan juga para senior partai yang hadir pada kesempatan kali ini. Pak Bupati dari Pak Nixon, yang saya hormati, sahabat saya, sama-sama jadi Bupati kemarin dulu. Dan juga seluruh senior-senior partai PD Perjuangan, dan juga teman-teman baik di DPD maupun DPC yang mengikuti acara webinar pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya mau nijin untuk share materi. Sebentar. Pak Niko, bisa dilihat materi saya? Pak Niko? Materi saya bisa dilihat? Bisa, Pak. Saya terima kasih sama Panitia diberikan materi tentang mewarisi semangat Bung Karno, BKKBN menyiapkan generasi unggul dan mencegah baby boom. Ini yang materi yang diberikan kepada saya adalah bagaimana BKKBN menikapi generasi unggul dan juga mencegah baby boom. Ya, kami tentu di bulan Bung Karno ini sangat apa ya, ingin sekali mewarisi semangat seperti apa yang perubahan yang dilakukan oleh Bung Karno itu sendiri di bulan Juni ini. Maka kami tentu sangat senang mengikuti webinar ini dan tentu Bung Karno mengatakan bahwa sebenarnya revolusi itu belum berhenti dan saya punya pengalaman waktu di Pulauan Progo itu melakukan inovasi-inovasi, tetapi sebetulnya inovasi itu hanya bagian kecil dari revolusi karena revolusi itu harus merubah mindset dan mendubrak tatanan sementara kalau inovasi itu masih sekedar ya normal science maka memang kalau kita melakukan suatu revolusi memang harus ada mindset yang diubah. Itulah yang selalu saya pegang teguh kita berjuang mengabdi bekerja untuk bangsa dan masyarakat ini dilandasi dengan ideologi. Saya sebagai dokter sering saya sampaikan bahwa kalau mindsetnya bagus maka insya Allah juga kemudian kinerjanya bagus ya itu genotipnya bagus kalau genotipnya tidak bagus atau mindsetnya tidak bagus maka fenotipnya atau kinerjanya juga tidak bagus ya maka revolusi mental itu sebetulnya sungguh luar biasa karena harus merubah mindset kemudian akhirnya kita bisa merubah kinerja kita ya tentu kami di BKKBN mendapat terstu dari Ibu Ketua Umum dan juga Pak Sekjen saya meninggalkan Puan Proko dan di BKKBN saya juga mengingat bagaimana kita harus memulai dari menyentuh generasi muda karena Bung Karno mengatakan bahwa kalau diberikan 10 penguda maka bisa menggoncangkan dunia sehingga kami di BKKBN juga merasa harus ada perubahan anak-anak milenial sekarang harus kita tanya maka kami pun bergegas untuk bertanya kepada anak-anak milenial dengan riset saya selama 10 bulan terakhir di BKBN ini mengadakan riset formatif riset untuk bertanya kepada anak muda ternyata anak-anak muda sudah tidak senang dengan logo yang lama sehingga BKKBN harus hadir dengan BKKBN baru dengan cara baru dan juga menuju era baru untuk generasi baru mereka tidak mau didoktrinasi dengan buah cukup tetapi maunya dia kalau diajak berencana ya kalimatnya berencana itu keren dan logonya adalah ada makna hati makna cinta makna merangkul dan seterusnya dan saya kira semua agama mengakui bahwa hati adalah logo yang sangat bagus di dalam Islam juga kalau ada apa sekumpal daging itu baik maka baiklah seluruhnya kalau buruk-buruk seluruhnya begitu juga di dalam Alkitab bahkan ada 876 kali yang ditulis disana di dalam Matius ini juga dikatakan bahwa disitu orang yang baik mengeluarkan halal yang baik dan perbendaranya yang baik dan itu dari hati saya kira saya kira anak muda sekarang cukup apa ya cukup luar biasa perubahan yang mereka lakukan itu sangat kontekstual sebetulnya begitu sehingga kami mohon izin kami sampaikan kepada segenap DPP Pd Perjuangan bahwa kami merubah logo dari logo yang lama kemudian tagline yang dua anak cukup kemudian ada tambahan berencana itu keren dan dua anak itu lebih sehat ya dan kemudian dulu program yang sulit diutapkan AKBPK kita ubah dengan bangga kencana supaya mudah diucapkan kemudian kita juga membuat jingle dan tagline karena anak muda suka jingle dan tagline kemudian keluarga berencana dulu kampung KB keluarga berencana itu kami sudah berdiskusi kepada Pak Presiden untuk kemudian ini dirubah menjadi namanya bukan keluarga berencana tapi keluarga berkualitas dari kampung keluarga berkualitas dan kami juga menghidupkan UMKM dengan membuat batik khasnya BKKBN namanya batik kencana juga kami mengingat masyarakat itu membutuhkan ubat lebih cepat seperti kita dihimbau untuk tidak hanya deliver tapi tidak hanya sending tapi harus deliver maka PKB atau penyuluh KB ini kita minta untuk melakukan ikut mengantar ubat sampai ke lapangan terutama di masa pandemi juga masyarakat pinginnya dilayani dengan pil yang tidak menghentikan asih maka BKBN juga mengeluarkan pil yang tidak mempengaruhi air susu ibu kemudian juga ketika ibu-ibu disuntik kemudian tidak menstruasi ternyata masyarakat juga banyak yang minta supaya suntik tapi tetap menstruasi sehingga BKBN juga merubah membuat apa suntikan yang tetap bisa menstruasi susu yang banyak batangnya itu sakit kemudian mintanya satu batang maka dalam 10 bulan terakhir saya menjabat di BKBN ada 10 perubahan yang kami buat untuk pelayanan kepada masyarakat Bapak-Ibu yang saya hormati segenap unsur DPP-PD Perjuangan dan semua yang ada di seluruh tanah air memang pandemi membawa suatu permasalahan di dalam pelayanan kalau kita lihat ini terjadi penurunan di bulan Maret ke bulan April itu aseptor KB atau mereka yang yang ambil pil dan seterusnya mengalami suatu penurunan baik yang jangka panjang maupun jangka pendek sama mengalami suatu penurunan kalau Bapak-Ibu tahu bahwa mereka-mereka yang anaknya banyak dan kemudian dia tidak mendapatkan pelayanan kontrasepsi adalah mereka yang atau disini dikatakan total fertility rate tinggi atau TFR tinggi kita lihat itu di mereka yang paling bawah terbawah kekayaannya alias miskin mereka yang pendidikannya paling bawah dan mereka yang tinggal di desa sehingga tentu kami harus memperhatikan mereka kita harus melayani mereka yang miskin yang kemudian pendidikannya rendah yang di desa dan di pelosok karena kenyataannya yang tidak terlayani adalah mereka mereka itu sehingga BKKBN baru itu inginnya adalah bisa untuk generasi baru dan hadir di tengah keluarga ini adalah jargon yang kami launching di hari keluarga nasional yang tepatnya tanggal 29 kemarin sehingga akhirnya kami BKKBN harus bisa hadir di dalam keluarga BKKBN sebagai sahabat keluarga balita sebagai sahabat remaja dan lansia dan tentu kami harus dekat kepada Wong Cilek yaitu mereka yang miskin yang berpendidikan rendah dan tinggal di pelosok-pelosok ini yang kami kerjakan tentu kondisi pandemi adalah kondisi yang luar biasa kami menyadari betul bahwa kondisi pandemi ini harus dihadapi dengan cara yang luar biasa juga makanya harus ada perubahan kami juga harus menjaga pelayanan program harus jalan dan harus terima tetapi juga harus aman dari COVID-19 dan harus selamat karena itu pasti harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa harus luar biasa karena itu program langsung yang kami sampaikan dalam menghadapi COVID-19 di BKKBN tentu sekali untuk mencegah adanya baby boom adalah kami mulai bulan Maret sudah bergegas untuk kemudian dengan IB memberikan layanan proaktif kami membagi APD kepada 30.000 bidan di desa kemudian membangun rantai pasok supaya betul-betul sampai ke user dan membagi alat dan obat kontrasepti gratis kami cek betul kecumpannya sampai ke pelosok-pelosok kami cek dan saya jamin cukup sekarang ini kemudian juga kita kemarin kemarin sehari kami mengadakan gerakan serentak layanan sejuta aseptor di dalam rangka harganas biasanya harganas itu dengan seremonial kami gerakan semua karyawan dan kader yang jumlahnya ada 1,2 juta kader KB itu untuk hadir di tengah keluarga saja memberikan pelayanan dan kami juga melakukan masif family planning information untuk KIE maksudnya sehingga kami tentu sukses dalam pelayanan aman dari COVID itu menjadi pegang tuku kami dan saya kira sederhananya kebersihan keselamatan dan keamanan mudah-mudahan itu menjadi bisa untuk perpentingan ya branding power equity Indonesia di mata dunia berdasarkan kemandirian dan potong loyum ini adalah kegiatan kami yang kemudian kolaborasi dengan IB kami membagi APD dan juga IB kita gerakkan seluruh Indonesia kita minta untuk door-to-door untuk melayani di masa pandemi ini agar kemudian mereka tidak turun capen untuk aseptornya dan tidak terjadi ledakan petibum tentu APD dan protokol harus diindahkan terima kasih ini dari Jawa Barat ini yang juga sangat semangat karena Jawa Barat adalah yang di Pulau Jawa yang total fertilitrate-nya tinggi itu di Jawa Barat yang jumlah anaknya masih cukup banyak hasil evaluasi kami dari intervensi yang kami lakukan di atas Alhamdulillah penurunan yang drastis tadi terkoreksi di bulan Mei kalau kita lihat ini bulan Mei mulai naik mulai naik grafiknya baik untuk yang kontrasepsi berbagai jenis mulai naik cara ganti cara juga mulai ada kenaikan di bulan Mei ini rata-rata di bulan Mei mengalami suatu kenaikan dengan itu saya kira gerakan yang langsung door-to-door dengan memberikan pelayanan gratis yang kemarin dengan gerakan serentak sejuta aseptor ini bagian yang penting untuk mengkoreksi adanya layanan yang kurang di masa-masa pandemi yang kemarin yang awal-awal dan pelayanan masih merata serentak ini dengan prinsip gotong royong kami kemarin tanggal 29 Juni ini hari keluarga nasional betul-betul gotong royong jadi lebih merakyat dan menjampus semua pelosok melibatkan semua lintas sektor dan mewarnai dan memakai harga nas yang ke-27 yang betul-betul bisa hadir di tengah rakyat kami terima kasih kepada Bapak Ibu Bupati Wali Kota Pak Gubernur yang ikut luar biasa dan tentu hari keluarga nasional yang kemudian dengan target sejuta aseptor dalam satu hari ini kita disertai dengan 24.000 ASN BKBN 23.600 PKB atau penyuluh dan 1,2 juta kader dan tentu kami punya spirit yang apa yang disampaikan teman-teman media kepada Bumega kita memang harus bisa menangis dan tertawa bersama rakyat maka kami pun mencoba di pandemi ini di dalam hari keluarga nasional tidak membuat acara seremonial tetapi hadir di tengah-tengah mereka Alhamdulillah tadi malam jam 8 itu kami sangat berdebar-debar ini seperti pilkada atau pilpres karena kami membuat quick-con secara cepat seluruh Indonesia mengumpulkan seluruh kabupaten dan kota dari kemarin pagi sampai tadi malam jam 8 karena kita cita-citanya mendapatkan 1 juta sehari maka Alhamdulillah tadi malam pukul 8 sudah mencapai 1.300.000 jadi apa target 1 juta sehari itu bisa terlampui kami betul-betul terima kasih kepada semuanya kami terima kasih sekali ini Pak Manilutara menyumpang lebih dari 100% Pak Asok siap terima kasih Pak Bupati dari rumah sakit Taruntung saya kira juga menyumbang ini teman-teman Bupati Wali Kota Camat itu luar biasa sehari kemarin sampai kami banyak mendapat WA dan ini gratis ya dalam arti mereka tidak mikir jasa medis biasanya teman-teman masih memikirkan jasa medis tetapi Alhamdulillah betul ketika gotong royong kita gerakkan untuk sejuta asep sehari mereka tidak mikir jasa medis kami tidak mencari muri sebetulnya tapi memang muri tujuan saya saya minta untuk ngecek kalau memang benar atau tidak karena kalau tidak dengan orang lain yang ngecek tentu kita bisa ditipu datanya tapi muri mendampingi kami dan muri juga langsung memberikan tadi malam ini diberikan pada kami hadiah murinya karena tercapai 1 juta asepter di dalam satu hari ibu bapak yang saya hormati gotong royong memang cocok untuk semua kalangan jadi masyarakat pamong aparat itu semua cocok dan kami punya sedikit inovasi yaitu publik figur penting untuk dilibatkan artis-artis itu saya sampaikan ke Raffi Ahmad Mbak Elisa dan juga Pak Prof. Renal Kasali kalau dokter-dokter banyak yang mereka menjadi relawan kenapa artis tidak jadi relawan maka Alhamdulillah puji Tuhan juga akhirnya artis-artis ini bersedia menjadi relawan kami bisa membuat masif untuk KIE KIE masih bersama mereka saya kira bisa dicek di vlog-vlognya dan IG-nya teman-teman artis ini yang kemudian sudah memuat kegiatan-kegiatan di BKKPN yang terakhir mohon izin Mas Niko dan Bapak Ibu yang saya hormati BKKBN punya program bangga kencana pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga bencana kami singkat BK itu ya dan ini perempuan itu di dalam keluarga harus diperhatikan tentu kita juga mengemban apa yang pernah disampaikan Bung Karno kalau perempuan itu baik maka jayalah negara tetapi kalau perempuan itu buruk maka runtuhlah negara maka kami di BKKPN pun coba ngecek karena apa yang dikatakan Bung Karno tentu pasti ada benarnya dan di masa pandemi ini kami mengadakan survei ada 20.600 yang kami tanya dengan lidbangnya BKKPN ketika keluarga ini ada 20.400 pasangan usia syukur atau keluarga ketika keluarga kita tanya waktu pandemi yang melakukan pekerjaan rumah siapa jawabannya 49% Xiaomi istri tapi lihat 34% istri yang dominan dan 15% istri saja kalau kita tanya yang ngasuh anak siapa 71% suami istri tapi 21% istri dominan suami dominan praktis tidak ada kemudian 5,8% istri saja ketika saya tanya yang membeli kebutuhan pokok sehari-hari siapa 53% yang mengatakan suami istri tapi lagi-lagi 22,8% istri dominan dan 11% istri saja kemudian ketika saya tanya yang mengingatkan tentang hidup sehat siapa 82% suami istri tapi lagi-lagi 12,5% istri saja atau istri dominan dan yang istri saja juga cukup banyak kemudian ketika kita tanya siapa yang mengingatkan untuk ibadah dan berdoa 86% sama istri tapi lagi-lagi istri juga lebih dominan 76% dibandingkan suami dan suami hanya menang di pertanyaan yang terakhir ini mengingatkan berpikir dan berperilaku positif jadi rupanya suami-suami itu pinter ngomong saja untuk mengingatkan yang berpikir positif tetapi jujur ya kita kalah dengan ibu-ibu itulah bapak-bapak hadirin yang saya hormati saya kira sangat benar kata-kata Bung Karno ini betul-betul pisioner dan kalau kita cek pun sampai hari ini masih cukup update oleh karena itu ini menjadi pegangan penting bagi kami di BKKBN untuk memberdayakan keluarga karena keluarga itu adalah bagian dari usul terkecil dari penduduk dan menentukan juga posisi bangsa oleh karena itu pemberdayaan perempuan itu penting kita tahu ini kalau kita cek kopingnya keluarga itu di masa pandemi ini menarik ya mereka keluarga itu saling menerima kondisi ini itu bagus kemudian tidak bertengkar 98 persen itu juga bagus kemudian mereka ada tidak bagusnya ini adalah menjual barang-barang perhiasan selama pandemi 50 persen yang menghemat 70 persen kemudian yang pinjam uang kanan-kiri ini 98 persen teman-teman DPC sudah mulai pasti saya tahu bagus saja DPC di Jogja terasa juga dan juga hal-hal lain saya kira kita sangat penting untuk meneladani apa-apa yang disampaikan oleh Bung Karno di bulan Bung Karno ini dan ini yang terakhir saya kira karena waktu terima kasih bahwa kita harus membangun ekonomi yang mandiri tetapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Niko bahwa tentu mandiri tidak hanya dalam bidang ekonomi dalam bidang kesehatan oleh karena itu kami di tahun 2019 ini pertama kali BKKBN membuat inovasi dengan menyusun indeks pembangunan warga dan mengingat pesan Bung Karno tadi maka mandiri kami masukkan di dalam indeks pembangunan keluarga maka indeks pembangunan keluarga yang belum pernah ada di Indonesia dan bahkan saya nyari referensi di dunia juga sulit ini kami susun dengan unsur tentang mandiri dan bagian dan kita beri nama Ibangga dan indeks pembangunan keluarga ini sudah saya masukkan di dalam Rensetra Rensetra BKKBN 2020 sampai 2024 dan ini menjadi indikator sasaran strategis kita beri nama Ibangga angka-anganya juga sudah kami tentukan ini adalah terinspirasi bagaimana kita harus mandiri di dalam warga dan yang terakhir ini adalah usulan termasukan untuk kemandirian di bidang kesehatan saya kira Pak Menteri Kesehatan nanti ini bagian dari apa ya inspirasi yang kami dapat ajar tapi ini tentu yang berwenang kepada Pak Menteri Kesehatan bagi kami globalisasi ini sangat menguntungkan sangat menguntungkan negara-negara modern tetapi dengan COVID ini maka terjadi deglobalisasi karena itu deglobalisasi itu menguntungkan bangsa kita bangsa Indonesia sehingga kalau orang Jogja ini saya sebagai orang Jogja Pak Menteri juga Jogja pandemi ini sebagai goro-goro yang kemudian setelah goro-goro lahirlah kuno kawan dan kuno kawan ini ya UMKM UPPKS Koperasi Ekonomi Rakyat yang kecil kalau ini kita manfaatkan pandemi ini karena deglobalisasi negara Indonesia sangat diuntungkan kita bisa beli produk sendiri maka di dalam layanan kesehatan maka sebetulnya lahir layanan rumah sakit rumah sakitnya puno kawan artinya rumah sakitnya rakyat bisa rumah sakit empat kelas klinik-kliniknya masyarakat rumah sakit pertama dan seterusnya jadi tentu harus menjadi berbasis IT poin kosong dan memang harapan kami adalah pelayanan untuk rakyat dimiliki oleh rakyat dan dari dan oleh untuk rakyat dan rakyat kalau kita lihat orang Indonesia sangat mengemari rumah sakit di luar seperti ada tiga rumah sakit yang favorit di Malaysia ini di gemari orang Indonesia saya kira waktunya ketika sekarang di lockdown kemudian orang Indonesia tidak boleh sana makanya ini kesempatan bagus kesempatan mas untuk berbenah kualitas layanan rumah sakit dalam negeri kembalikan kepercayaan kepada rumah sakit Indonesia ini kesempatan baik sekali kalau kami di BKKBN juga ada pil KB pria yang bisa kita kembangkan sebetulnya dari daun yang sangat terkenal daun ganda rusak ini sudah mulai dikembangkan juga hanya ini teman-teman hadir PD perjuangan dimana saja sering nanyakan saya pak tidak ada pil KB untuk laki-laki saya bilang membunuh sperma yang banyak itu tidak mudah laki-laki itu spermanya 20 juta per cc jadi laki-laki Indonesia itu kalau dikasih ganda rusak itu spermanya pada geleng-geleng saja jadi ini belum sukses tapi kalau di China sebetulnya lebih mujarab saya tidak tahu ini kenapa spermanya orang Cina lebih mudah dimatikan daripada Indonesia yang terakhir ini contoh rumah sakit rumah sakit oriental oriental medisin sebetulnya sekarang kita bisa juga memulai Pak Terawan usul kami di negara-negara lain sudah ada oriental medisin kolet jadi menyatukan antara western dan east jadi ada oriental wing dan western wing ada juga korea international oriental medisin ini sudah banyak kita kalau di Indonesia saya kira bisa memulai secepatnya karena kita sudah ada ada di UI sudah ada magisternya di UNER tadi Pak Menteri sudah sampaikan sudah ada batra sehingga kita tidak mulai dari nol sudah ada diriganya dan seterusnya itu saya kira yang saya sampaikan Mas Niko dan kesimpulannya tentu permasalahan yang besar seperti pelayanan KB yang kami rasakan di masa pandemi dan krisis dapat diselesaikan dengan bersatu antar sektor dan lembaga nilai-nilai luhur yang diwariskan Bung Karno seperti gotong royong kemandirian peran perempuan menyatu dengan rakyat sangat membantu menyelesaikan permasalahan dengan ringan kemudian baik krisis ekonomi krisis politik ataupun krisis kesehatan maka kunci penyelesaiannya adalah ada pada rakyat yang bahu-membahu dalam kebersamaan yang solid terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berdeka Baik Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Hasto Perdoyo Kepala BKBN tadi sudah bicara tugasnya berat ya menjaga baby boom sementara kita akan menghadapi peningkatan penduduk pada tahun 2025 sampai tahun 2030 jadi tagline berencana itu keren kemudahan juga bisa diterima sama generasi muda milenial sehingga mereka juga bangga mempunyai keluarga yang mempunyai rencana keluarga yang berencana baik dan sekarang saya akan memulai sesi tanya jawab kepada pembicara Pak Dokter Pak Terawan kemudian Pak Bupati dan Pak Kepala BKPPN kami sudah punya tiga orang penanya di sesi yang pertama ini dan kami persilahkan penanya Pak Hamka mau bertanya Pak Hamka oh mau komentar sikit baik bagaimana silahkan Pak Hamka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Menteri Kesehatan Bapak Kepala BKKBN Bapak Bupati Tapanuntara dan seluruh peserta webinar yang saya hormati saya kira memang untuk menjaga kesehatan bangsa yang terdiri dari 240 lebih juta penduduk ini memang sangat sangat berat oleh karena itu perlu ada kegoton royongan ya perlu ada kegoton royongan bersama dengan seluruh BMLM bangsa terutama masyarakat ormas-ormas lembaga-lembaga pendidikan saya melihat kalau misalnya lembaga pendidikan swasta yang paling rawan penyakit itu adalah lembaga pendidikan swasta yang ada dalam segmen masyarakat Islam yang kami sebut pesantren-pesantren kenapa demikian karena memang pesantren ini berasal santrinya berasal dari masyarakat ekonomi lemah yang beda dengan misalnya mungkin sekolah-sekolah di kota-kota dan juga saya pernah menyaksikan sekolah-sekolah dan apa namanya pendidikan yang dibawahnya oleh ormas-ormas lembaga katolik dan kristen itu jauh lebih sehat ketimbang pesantren pesantren juga ada dua-tiga yang sudah sangat bagus seperti ada pesantren di Bangil yang punya hotel dan sebagainya pesantren sidogiri dan sebagainya sudah bagus tapi ada selebihnya itu sangat besar sangat rawan dengan karena di dalam suatu kamar bisa kamar yang sempit dan sebagainya dan kadang-kadang tanpa tikar tanpa apa ini masalah yang rawan sekali oleh karena itu barangkali dari si kesehatan mungkin kita mau memberi bagaimana bukannya pelayanan kesehatan sebenarnya yang perlu tapi pendidikan kesehatan bagaimana Kementerian Kesehatan bisa melibatkan diri dalam hal pendidikan kesehatan di sejumlah sekolah baik sekolah umum maupun sekolah negeri swasta dan sebagainya sekolah agama dan sebagainya terutama yang saya katakan tadi pesantren-pesantren ada di desa-desa yang sangat minim sekali apa namanya perhatiannya terhadap kesehatan ini ya kalau kita tanya kesehatan-kesehatan bagaimana ini berkah dari Tuhan sehingga bisa sehat ini tidak bisa kita berpikir selamanya seperti itu karena dunia ini kan juga ada namanya sains dan teknologi yang harus diparangkan yang harus disertakan dalam pendidikan jadi begitu juga rumah-rumah ibadah saya melihat terus terang rumah-rumah ibadah dari Katolik Protestan mungkin karena jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga bisa dikornasi dengan baik tapi rumah-rumah ibadah rumah Islam yang ya yang seratusan ribu di desa itu sangat-sangat ini perhatian terhadap kesehatan ini yang perlu kadangkali apa namanya diberi bukan hanya pelayanan kesehatan tapi mungkin dengan kesehatan tapi ada tugas-tugas kesehatan yang perlu mendampingi tamir-tamir masyid dan juga rumah-rumah ibadah dari agama lain agar mereka memiliki pengetahuan dasar tentang perlunya kesehatan pertama kesehatan dan kemudian untuk Bapak Kepala RKKB ada anggapan akhir-akhir ini bahwa adanya pandemi COVID-19 ini maka dikhawatirkan karena semua orang ya diharuskan lebih banyak di rumah maka dikhawatirkan terjadi apa lonjakan atau ledakan kelahiran nah ini bagaimana kira-kira BKKB yang bisa mengatasi ini terutama ya kelahiran yang tidak diharapkan atau kelahiran yang bayinya nanti samping dan sebagainya mungkin juga ini bahagian dari Kementerian Kesehatan oleh karena itu kami dari apa namanya jadi perjuangan berharap agar hal-hal seperti ini bisa dijadikan suatu apa namanya program program yang terpadu dengan program partai kami dan disini juga ada kelompok apa ormas-ormas sayap yang bisa kita gunakan yang bisa kita memanfaatkan untuk menjangkau masyarakat luas baik misalnya daunan merah putih Roden dan juga baik Tunggu Senin Indonesia BAMUSI yang saya pimpin sendiri itu bisa digunakan sebagai kaki tangan atau perpanjangan tangan dari Menteri Kesehatan dan juga Kepala BKKBN untuk bisa menjalankan peroran-peroran dari Kementerian dan KKBN yang tentu ini adalah kepentingan bangsa terutama dalam masa kondisi saya kira demikian Menteri Kepala BKKBN dan juga Bupati Penulitara terima kasih berdekat berdekat terima kasih Bapak Pak Pak berburu tanyaan tadi mengenai bagaimana untuk pesantren dan juga mengenai stunting kemudian ada saudara saudari kami dari Surabaya kami persilakan saudari Lailil nanti akan mute oleh moderator sekarang untuk muncul wajah dan suaranya silakan Lailil Surabaya Berdekat Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Prokur Hastowash Wadoyo presentasinya sangat keren Pak Saya sebagai perempuan setuju banget bahwa pemberdayaan perempuan itu sangat penting itu saja pertanyaan saya sebenarnya kepada Bapak Menteri Pak Menteri ini saya mau tanya kan alat rapi tes itu ada yang diproduksi di negeri apakah sudah bedar semuanya ke seluruh rumah sakit Indonesia itu pertanyaan pertama karena gini Pak saya penasaran harganya sebenarnya berapa kalau boleh saya tahu karena kemarin kan saya merawat ibu saya di rumah sakit di salah satu rumah sakit Sidoarjo RSI itu untuk setiap calon pasien walaupun BPJS tetap rawat inapnya harus rapi tes dulu harganya ini sekitar Rp475.000 itu pun tidak di di rumah sakit lain lebih parah lagi lebih mahal jadi saya sudah sebutkan seperti itu terima kasih terima kasih kemudian Agustina dari Papua Agustina dari Papua siap-siap Mbak Laili terima kasih dua pertanyaan tadi ya rapi tes lokal dan harganya bagaimana Bu Agustina apakah sudah siap bertanya secara langsung lewat zoom dari Papua Agustina siap siap Mbak Niko silahkan siap kami di Papua tadi saya tertarik dari penjelasan Pak Menteri kesehatan tentang kesehatan tradisional itu sangat bagus karena kami di Papua orang Papua masih menggunakan obat-obat tradisional tetapi belum secara medis diatur sehingga dan belum ada riset sehingga obat-obat ini belum digunakan secara baik oleh sebab itu masih secara tradisional entah itu dimasak atau dibakar dan lain sebagainya ini yang kami minta kepada Pak Menteri kalau bisa khusus kami di Biak di Pulau Biak sendiri itu ada 153 obat tradisional baik yang diminum dalam berupa minyak dan bisa juga untuk pertumbuhan tulang ketika tulang patah dan lain sebagainya sebab itu kami minta riset dari Kementerian Kesehatan ke Kabupaten Biak Numpur supaya bisa ada obat-obat herbal yang diberdayakan melalui masyarakat di Kabupaten Biak Numpur untuk dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kerajaan mereka menghadapi COVID-19 dan mungkin di dalam di era new normal itu yang jadi pertanyaan kami apakah bisa dari Kementerian Kesehatan melakukan riset tentang obat-obat tradisional yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Biak Numpur demikian pertanyaan kami terima kasih Merdeka Merdeka baik silahkan tiga pertanyaan yang pertama dari Pak Prof Hamka mengenai sosialisasi kesehatan di pesantren juga mengenai stunting Kepala BKKBN kemudian Ibu Lailil bertanya mengenai epites dan Ibu Agustina dibiak bertanya mengenai pengembangan obat herbal dari Papua kami persilakan Pak Menteri Pak Menteri Kesehatan Biar Silahkan dijawab dan juga pengembangan buat herbal di Papua Silahkan Pak Menteri Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Hamka, kami izin menjelaskan mengenai tadi pesantren, tadi kondisi-kondisi sekolah di pesantren yang bagaimana mengenai promotif preventifnya dengan kegiatan di pesantren. Kami bekerja sama dengan pelayanan kesehatan di daerah, di sekitar pesantren, maupun juga pelayanan kesehatan primer yang lain, itu di sana untuk kita dorong. Kami sudah berkali-kali melakukan VKON dengan para puskesmas maupun binas kesehatan untuk memberikan pelayanan, penjelasan, promotif, preventif, maupun juga mengevaluasi, mengawasi, dan mendorong hidup sehat maupun protokol kesehatan dengan kondisi apa yang ada di pesantren tersebut dimaksimalkan supaya bisa terutama di saat wabah COVID-19 ini bisa menjaga supaya tidak terpapar terhadap COVID-19. Dengan apa yang ada di sana, kita tinggal tingkatkan dengan memberikan pengarahan-pengarahan maupun juga supporting dari puskesmas maupun binas kesehatan. Demikian, Bapak, untuk yang pesantren dan tenaga dari BPSDM juga memberikan panduan-panduan kepada puskesmas maupun sarana kesehatan primer yang ada di daerah. Karena memang sifatnya sekarang dengan desentralisasi, itu pemberdayaan daerah betul-betul kami galakkan. Kemudian mohon izin untuk pertanyaannya sama yang juga dengan Mbak Noriah tadi, Mbak Nurul, Mbak Ilil mengenai rapid test untuk produksi dalam negeri sudah kita galakkan dan jelas harganya akan jauh lebih murah, kita sudah dorong dan juga yang sudah beredar, Indek COVID-19, itu produksi PT Indek Diagnostik Indonesia. Untuk yang BioCov-19, produksi BioParma, juga sedang dalam proses, sedangkan RIGHA, mana yang mengembangkan itu Laboratorium Hepatika Mataram dan juga Gajah Mada dan Uner juga sedang berproduksi. Mudah-mudahan kalau produksi ini bisa segera dicapai jumlahnya besar, maka akan bisa termanfaatkan dengan cepat dengan harga yang jauh lebih murah. Kemudian untuk Yang ketiga untuk Ibu Horwai, Ibu Horwai dari Papua, dari Biaknam For, terima kasih Ibu informasinya ada 153 obat tradisional di tanah Papua. Kami akan segera mengakomodir, saya akan perintahkan dari Tawang Mangu, Pusat Riset Jamu, untuk segera berkoordinasi dengan Ibu dan saya minta untuk Manicin di sini kok mati ini sebentar. Nyalain enggak? Oke Pak. Kelihatan tapi saya? Ya oke. Oke. Jadi Saya akan perintahkan, bukan meminta, saya perintahkan Tawang Mangu, Pusat Riset Jamu itu, untuk segera berkoordinasi. Nanti saya mohon Ibu Horwai untuk memberikan nomor kontaknya, siapa yang akan bisa berkoordinasi, sehingga obat-obat tradisional di Papua ini bisa menjadi fondasi pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang sedang saya siapkan untuk bisa dibuka sebuah rumah sakit pusat perobatan tradisional. Saya rindu untuk membuat itu dan saya yakin kita bisa, siapa tahu justru masyarakat internasional, pasien internasional justru datang ke tempat yang di tempat lain tidak ada. Dan itu harapan saya yang memerlukan pengobatan tradisional bisa datang khusus ke Indonesia sebagai medical tourism. Itu hal yang saya inginkan, apalagi kalau obatnya itu juga banyak dari tanah Papua. Demikian Ibu, sekali lagi kami mohon untuk kontak person-nya nanti. Terima kasih. Pak, Pak. ...seputar kebutuhan untuk rumah sakit rujukan dan peningkatan spesialis, bukan begitu ya Pak, ini mungkin bisa dijawab juga. Tadi ada curhat, curhat tadi, curhat tadi. Terima kasih, Pak. Jadi dalam politik anggaran saat ini, untuk di daerah sudah dikelontorkan DAK dan BOK. Dan dana DAK dan sebagainya itu tinggal silakan, Bapak Bupati pengen kayak apa, nanti dikonsultasikan oleh Kementerian Kesehatan dari dana DAK yang ada itu. Sehingga apakah mau dibelikan sesuatu yang bermanfaat untuk rumah sakit ataupun membangun sebuah rumah sakit, itu ada di DAK-nya. Atau dana alokasi khususnya yang sudah ada di BUD, Dara Umum Daerah, yang dikelontorkan langsung dari BUN. Kementerian Kesehatan akan memberikan konsultasi sehingga apa yang di pemanfaatan anggaran itu bisa efisien, tepat, sasaran, dan betul-betul dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Demikian, Bapak. Pak Kepala, BKKBN tadi ada pertanyaan mengenai stunting ya, disampaikan oleh Prof. Hamka. Kalian persilahkan Pak Dr. Hasto. BKKBN tadi, terima kasih Prof pertanyaannya bahwa BKKBN adalah kerja di hulu. Jadi kami membantu sepenuhnya Pak Menteri agar stunting itu tidak terjadi. Karena apa? Faktor yang paling penting di dalam stunting ini ternyata adalah spacing. Jadi jarak antara birth to birth interval. Jadi antara persalinan sekarang dengan persalinan yang akan datang. Oleh karena itu, jarak yang ideal adalah minimal 33 bulan, kemudian lebih ideal lagi kalau 36 bulan. Nah inilah tugas besar BKKBN agar interval persalinan ini betul-betul kita jaga. Yang kedua, kita juga mengawal agar tidak ada unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak dikendaki. Karena monijen sekarang ini kehamilan yang tidak dikendaki masih cukup tinggi. Rata-rata nasional 17,5 persen yang kehamilan tidak dikendaki. Artinya apa? Setiap 100 orang hamil, hari ini kalau ditanya, yang tidak sengaja hamilnya adalah ada 17. DKI daerah yang cukup maju, tetapi juga angkanya 26. Yogyakarta angkanya 24, bisa lebih itu persen. Inilah unwanted pregnancy yang akhirnya juga bisa berkontribusi terhadap stunting. Dan kami paham betul, unmade need adalah kelompok pasangan usia subur yang belum terlayani. Sehingga kami sadar untuk bekerja keras, untuk menurunkan unmade need itu sampai ke zero unmade need. Hari ini unmade need kita masih 12,5 persen. Artinya ada pasangan usia subur yang harusnya kami layani, masih ada 12,5 persen yang belum kami layani. Mungkin apa yang disampaikan Prof menjadi bagian penting bagi kami, untuk kami bisa bekerja keras lagi, membantu Pak Menteri Kesehatan tentu dalam hal untuk menurunkan stunting. Karena apa yang diinginkan angka 14 persen tahun 2024, hari ini 80 persen bayinya belum lahir. Sehingga yang harus kita cegah adalah yang layar-layar besok pagi, yang minggu depan, dan seterusnya. Jadi kalau kita mikirkan angka stunting yang kemarin, tentu kita salah ya. Bagaimana itu kami berpikir kerasnya adalah bagaimana yang layar besok pagi, kemudian seminggu yang akan datang, dan seterusnya. Karena sekali lagi angka 14 persen yang nantinya Pak Menteri akan capai di tahun 2024 adalah angka-angka yang memang hari ini 80 persen yang akan diukur belum lahir. Mungkin itu Prof, banyak kekurangan, mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat Hidayat, sudah ada? Saya belum bisa melihat namanya dan wajahnya kepada moderator mungkin bisa dibantu. Atau Pak Nikolas, siapa yang sudah siap? Yang sudah siap saja terlebih dahulu. Pak Niko, bukan Pak Niko ini ya. Nanti bertanya sendiri. Pak Nikolas, silahkan. Atau ada tanya-tanya yang disiapkan? Niko, sudah? Ya Pak Nikolas, silahkan. Ini di depan saya ke Pak Menteri Kesehatan ini, bukti kegagalan dari program kesehatan kuratif selama 30 tahun tambah 10 tahun ini, sudah sangat vulgar sekarang nampas setelah COVID ini, yang selama ini diatasi dengan bau-bau ke luar negeri. Nah, padahal sebenarnya harusnya menurut Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Olahraga 36-2009 dan 3-2005, kan seharusnya yang diutamakan itu prioritas itu kesehatan promotif preventif rehabilitatif, kan itu yang diutamakan. Karena kalau promotif preventif rehabilitatif sudah berhasil, kuratif tidak perlu lagi sebenarnya Pak Menteri. Karena kuratif itu kan akibat dari keberhasilan promotif preventif. Nah, oleh karena itu misalnya kami yang aktif, saya sudah sejak 2001 aktif di olahraga kesehatan masyarakat, itu sebenarnya kalau dana Rp70 triliun darurat ini diberikan kepada olahraga kesehatan promotif preventif itu, katakanlah seperti lunak yang diberikan, itu BPJS sebenarnya Pak Menteri tidak perlu itu subsidi, karena kami bertugas untuk menyelenggarakan kesehatan preventif promotif untuk seluruh rakyat Indonesia. Olahraga kesehatan masyarakat ini Pak Menteri tidak ada penontonnya ini. Ini semua penggiat olahraga, semua pengurus, semua itu. Jadi ini kesehatan promotif preventif di Kementerian Kesehatan itu, yang menjadi, apa itu di bagian PTM itu ya, penyakit tidak menular itu, yang sekarang sudah menjadi pembunuh nomor satu itu, itu dananya kepada masyarakat masih belum jelas sih Pak Menteri. Bagaimana itu kira-kira ini jelitan kami dari penggiat olahraga kesehatan masyarakat, Pak Menteri khususnya sekarang, momentumnya ini. Dan buktinya sekarang, kegagalan dari program kehasilan kuratif ini, apalagi dengan teman-teman ID ini yang mengorganisasi dokter-dokter yang disumpah ini, nampaknya mereka masih fokus ke Alkes lah, farmasi lah, rumah sakit lah. Mungkin karena di situ uangnya banyak, proyeknya sedang... sehingga... Baik, Pak Nikolas, terima kasih banyak, Pak Niko dengan Pak Nikolas, baik, yang satu siar, yang satu siar, juntak itu. Penanyaan selanjutnya, yang dari Riau, sudah siap? Atau Rahmat Hidayat? Oke, pertanyaannya begini, silahkan saya baca saja tadi, mungkin sudah disampaikan, Makmur Jaya. Pertanyaannya gini, saya bacakan. Pak Amel, kalau kesejahteraan tenaga kerja, ah, kesejahteraan tenaga kesehatan sendiri itu, seperti apa? Terutama dari JKN BPJS, kira-kira peraturannya. Seperti apa terkait jasa pelayanan terhadap tenaga kesehatan? Saya kalau lihat tenaga kesehatan itu, luar biasa merawat pasien COVID-19, dari segi pikiran juga seperti tenaga kesehatan harus diperhatikan. Lalu tindakan apa yang harus dilakukan, jika tenaga kesehatan itu sendiri terkena COVID-19, haruskah sebuah puskesmas di karantina juga? Oke, itu pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir ada? Ada live streaming dari YouTube, Pak Sapari dari Papua. Pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir? Oh, ingin tanya kepada JKN BPJS, tapi, sepertinya di negara kita, adakah cara lebih ekstrim untuk mengerangi stunting sehingga program ini benar-benar bisa terrealisasi ke depan, sehingga ke depan kualitas manusia Indonesia lebih unggul? Jadi, yang ditanya mengenai program ekstrim untuk menangani stunting, ke kebetulan juga tadi disampaikan ada target tahun 2024 mengurangi stunting, dan kemudian tadi juga disampaikan mengenai jaminan kesehatan untuk tenaga kesehatan, mah, jaminan untuk tenaga kesehatan, dan yang juga terakhir, yang pertama tadi Pak Nikolas menyampaikan pelahraga kesehatan masyarakat yang masih belum mendapatkan perhatian dananya. Kami persilahkan Pak Menteri. Terima kasih, Pak Niko, moderator. Atas pertanyaan-pertanyaan tadi, ada Riga, yang satu dari Pak Nikolas. Terima kasih masukannya. Memang itu sesuai dengan apa yang kita sudah canangkan dari awal mengenai kesehatan preventif. Kami memang dorong itu semua, karena dengan preventif promotif, kita akan bisa melakukan efisiensi yang luar biasa. Mencegah sebuah penyakit data itu hal yang sangat-sangat signifikan di dalam kita bekerja di bidang kesehatan. Namun kita harus ingat bahwa anggaran, politik anggaran, memang sebagian besar lah untuk kuratif, yaitu bisa dilihat bahwa penggunaannya dalam pembayaran PBI kita juga besar sekali, untuk ke depan juga sampai Rp48 triliun, dan itu menunjukkan bahwa tindakan kuratif memang lebih besar. Kemudian dari anggaran yang ada, di Kementerian Kesehatan, kita sudah mengfokuskan untuk, meskipun kecil, tapi kita fokuskan untuk preventif dan promotif yang menjadi acuannya. Kalau masalah seperti vaksinasi, juga termasuk tindakan preventif. Karena itu, inilah yang menjadi politik kita, di Dari Kementerian Kesehatan juga sama, termasuk untuk kesehatan masyarakat, ya kesehatan germas itu, gerakan masyarakat hidup sehat. Tetapi kalau olahraganya sendiri, ada di bawah Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Kami sangat mengapresiasi apa yang Pak Nikolas Simanjuta tadi ungkapkan. Preventif, promotif harus menjadi moto di dalam kita untuk bisa politik kesehatan berdikari, menjadi kuncinya. Demikian Pak Nikolas. Kemudian tadi pertanyaan kedua mengenai nakes atau tenaga kesehatan bagaimana mengenai insentifnya dan sebagainya. Bapak Presiden, dengan menunjukkan penghargaannya yang besar dan tinggi kepada tenaga kesehatan, dengan beliau memberikan keputusan untuk memberikan insentif buat tenaga kesehatan yang berjuang menghadapi COVID-19 ini. Bahkan juga beliau memberikan santunan buat tenaga kesehatan yang meninggal akibat kasus COVID-19 ini. Itu merupakan hal yang sangat mulia yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada para tenaga kesehatan. Kemudian untuk rumah sakit yang melayani pasien COVID-19, juga pembayarannya ditanggung oleh negara melalui pengajuan dari tagian rumah sakit pelayanan terhadap pasien COVID-19. Dan dari situ juga nanti akan muncul insentif juga tergantung dari kepala rumah sakit masing-masing di dalam pembayaran COVID-19. Kemudian yang ketiga, dari pertanyaan Pak Sapari dari Papua mengenai kasus stunting di negara kita. Memang benar sekali tadi dimulai dari Bapak Kepala BKKBN, sahabat saya, teman sekelas saya, Pak Mas Aestoward Goyo. Salam berhubungan saya kepada beliau. Biolah yang memberikan konstribusi yang sangat besar untuk membuat kasus stunting ini bisa tercegah kenaikannya. Supaya bisa turun dan terkendali, itu dimulai dari sejawat saya, Kepala BKKBN. Nah, secara teknis, stunting akan diusahakan untuk turun. Lalu tadi, politik anggarannya adalah preventif dan promotif, lebih mengedepankan untuk memacu pos jandu di daerah-daerah seperti apa tadi yang saya presentasikan. Mudah-mudahan diridoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga angka stunting kita ini atas kerja keras bersama dari segala sektor, kemintas, kementerian, dan lembaga bisa berjalan dengan baik. Sehingga target di 2024 bisa tercapai. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Menteri Kesehatan, Bapak Terawan, dan juga terima kasih kepada Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto, dan kemudian juga kepada Bupati Tapanulitara, Bapak Nixon Ababan, yang sudah menjadi narasumber kita di webinar berdikari di bidang kesehatan ini. Baik, saya simpulkan sedikit. Kebijakan kesehatan harus diletakkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Berdikari bukan berarti kita enggan bekerja sama atau berkolaborasi, tapi seperti dimaksudkan oleh Bung Karno, bagaimana kita sebagai bangsa mampu memaksimalkan segenap potensi atau sumber daya yang ada di dalam negeri. Pemerintah sudah merencanakan program mulai dari memperluas akses kesehatan hingga pada aspek pemerataan dan peningkatan mutu kualitas pelayanan kesehatan termasuk peningkatan pengobatan tradisional yang digabungkan ke dalam atau diintegrasikan dengan rumah sakit dengan pelayanan kesehatan konvensional. Dan kemudian hal tersebut harus kita siapkan sedikit mungkin mulai dari semenjak ibu mengandung dan melahirkan sehingga kemudian berlanjut dalam keluarga dan menghasilkan masa depan generasi masa depan yang lebih sehat. Baik, hadirin sekalian dan prosta webinar webinar ini yang kita tutup dengan sebuah pidato penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Hidayat Ketua Dekat PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi silakan Terima kasih Bang Niko Siaan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Selamat siang Indonesia Merdeka Sudah-sudah sekalian terutama Bapak-Ibu dan para narasumber yang saya hormati seperti diketahui bahwa PDI Perjuangan sudah merayakan acara bulan Bung Karno ini sejak tahun 2010 namun kali ini acara peringatan bulan Bung Karno dikerjakan secara kreatif dan inovatif serta memperhitungkan faktor-faktor pekinian PDI Perjuangan telah membuka berbagai macam acara untuk meramaikan peringatan bulan Bung Karno tahun tahun 2010 acara serupa juga diselenggarakan di seluruh DPD dan seluruh DPD Perjuangan se-Indonesia DPP PDI Perjuangan juga membuat rangkaian peringatan acara bulan Bung Karno tahun 2010 dengan berbagai mengundang keterlibatan aktif dari para kader partai dan masyarakat umum sekaligus peringatan ini juga akan semakin menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya ada satu pelaksanaan romba yang diadakan oleh DPP PDI Perjuangan sejak tanggal 6 sampai 30 Juni tahun 2020 dan pengumumannya nanti akan diadakan pada 10 Juli mendatang romba itu adalah romba nge-vlog tentang sejarah perjuangan Bung Karno dengan durasi 3 menit dengan sejumlah tema yang disosialisasikan di media sosial dan akan diberikan hadiah bagi para pemenangnya selain romba nge-vlog ada juga berbagai agenda yang lainnya seperti romba cipta lagu bakti sosial romba memasak dengan resep masakan peninggalan Bung Karno dan berbagai bentuk kegiatan kebudayaan serta sudah diadakan pagelaran wayang kulit secara streaming selama dua kali sejumlah kegiatan sejenis juga dilakukan oleh seluruh pengurus dan kader partai di daerah dengan mengepankan muatan-muatan lokal untuk itu saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai sekaligus Ketua Panitia Peringatan Bulan Bung Karno tahun 2020 menyampaikan pengadaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya Ketua Umum PD Pejuangan Ibu Megawati Soekarno Putri telah memberikan instruksi agar kegiatan Bulan Bung Karno tahun 2020 dilakukan secara daring baik melalui telekonferensi webinar dan penggunaan seluruh sosial media yang kita miliki dalam peringatan Bulan Bung Karno ini PD Pejuangan membuka lebar ruang inovasi dan kreativitas yang seluas-ruasnya bagi seluruh para pemuda Indonesia guna mengekspresikan ide gagasan pemikiran dan cita-cita serta perjuangan Bung Karno untuk menjawab berbagai macam tantangan dan persoalan bangsa agar dengan penuh keyakinan kita semua menempuh jalan kemajuan di seluruh aspek kehidupan Ibu Megawati Soekarno Putri mengharapkan peringatan Bulan Bung Karno di tengah pandemi COVID-19 ditujukan untuk menggelorakan semangat berdiri di atas kaki sendiri sekali lagi menggelorakan semangat berdiri di atas kaki sendiri dari pandemi ini bangsa Indonesia diingatkan bagaimana setidaknya Indonesia harus berdikari sekurang-kurangnya di bidang pangan kesehatan energi keuangan pertahanan dan keamanan dan untuk itulah webinar dalam rangka kegiatan Bulan Pung Karno sudah dilaksanakan sebanyak empat kali dengan tempo seminggu sekali dengan mengambil tema yang berbeda -beda empat tema itu adalah yang pertama tentang keadilan sosial kemudian yang kedua tentang rakyat sumber kebudayaan nasional tema yang ketiga adalah tentang kedaulatan pangan dan yang terakhir tadi sudah disampaikan tentang politik kesehatan berdikari di dalam pelaksanaan setiap webinar yang dilakukan selalu mendapatkan tanggapan yang antusias baik dari kalangan internal kader PD Pejuangan maupun dari masyarakat umum perlu saya sampaikan pada webinar yang keempat ini tadi sudah diikuti oleh 1049 partisipan ini satu hal yang sangat luar biasa ibu bapak sekalian webinar yang dilakukan oleh DPPP Perjuangan di dalam rangka peringatan bulan Bung Karno ini selain mensosialisasikan ini dan gagasan Bung Karno juga mengetengahkan pemikiran Bung Karno di dalam konteks kekinian yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pemilihan tema juga didasarkan kepada pemikiran Bung Karno dengan dikaitkan pada implementasi pemikiran Bung Karno yang dituangkan oleh kader-kader BU Pejuangan di daerah Provinsi Kabupaten dan Kota yang mana mereka adalah menjadi kepala-kepala daerah dan bertanggung jawab di dalam pembuatan kebijakan best practices itu diangkat di dalam webinar pembicara dari luar BD Pejuangan juga diundang baik itu dalam posisi sebagai pengamat tokoh masyarakat ataupun pejabat-pejabat negara yang dimaksudkan untuk memperkaya kasana pemikiran dan gegasan pemikiran Bung Karno di dalam konteks kekinian yang disertai dengan semangat dialektika untuk terus menerus menajamkan ide gagasan dan pemikiran Bung Karno agar terus hidup di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu Sudara-sudara yang saya hormati pelaksanaan empat kali webinar sebagai rangkaian acara peringatan bulan Bung Karno tahun 2020 diharapkan dapat memberikan sumbang secara konsepsual yang dapat memberikan inspirasi untuk diaktualkan untuk dikerjakan di dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia dan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini peringatan bulan Bung Karno tetap dijalankan dan sangat terasa sekali ternyata ajaran Bung Karno nyata-nyata sangat diputuhkan bagi bangsa Indonesia semangat kebersamaan solidaritas gotong royong religiositas musyawarah untuk mufakat nilai-nilai kemanusiaan yang kelas asih musyawarah dan keadilan sosial mutlak dibutuhkan dan harus direjemahkan dalam bentuk regulasi kebijakan dalam bentuk tata nilai yang hidup dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan keseharian masyarakat sehingga semuanya bisa menimbulkan sinergi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana ini semua menjadi modal besar bangsa kita untuk dapat keluar dan menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini Indonesia adalah sebuah cita-cita yang akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi setiap insan yang hidup di dalam bumi protewi ini bahkan warga dunia dan kita bersyukur dianugerai Pancasila yang digali oleh bumi bung Karnok yang digali oleh bung Karnok dari bumi Indonesia sebagai bekal bagi generasi penerus untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur sebuah nilai yang tidak akan penelekang oleh zaman dan teruji di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia jangan pernah sia-siahkan kita apalagi meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang sudah digali oleh bung Karnok dan dipersembahkan kepada bangsa Indonesia demikian sambutan saya semoga kita semua dapat terus-menerus menginternalisasikan dan mewujudkan ajaran bung Karnok khususnya di dalam peringatan bulan bung Karnok tahun 2020 kita semua harus menorehkan meletakkan tonggak bahwa di tengah-tengah situasi pandemi ini kita tetap berditegak untuk menginternalisasikan ide gagasan dan pemikiran bung Karnok akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peringatan bulan bung Karnok tahun 2020 ini khususnya di webinar yang keempat terima kasih kepada dokter terawan terima kasih kepada dokter honoris Kausa Puan Maharani yang tadi saya memberikan keynote speaker terima kasih Bung Nixon Nababan dan semua pembicara-pembicara sebelumnya tiada gading yang tidak retak maka jika di dalam pelaksanaan webinar ini ada kesalahan pada pihak kami kami mohon maaf sebesar-besarnya tentu saja di bulan Juli Agustus kita segera memasuki lagi peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan kita adakan kegiatan yang serupa terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu sekalian pada pembicara dan sambut salam kebangsaan kita yang menyatukan dari Sabang sampai Meroki dari Roti sampai dengan Merdeka 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 terima kasih terima kasih juga kepada Profesor Hamkahat yang tadi sudah berdoa kepada kita semua supaya Indonesia ke depan bisa menjadi lebih baik lagi terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shanti 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 Oh Baik sekali lagi terima kasih Pak Jarod Syafi Dayat sekali lagi terima kasih kepada semuanya para pembicara peserta kader-kader militan di seluruh Indonesia yang juga sudah tahan sampai akhir kita akan ketemu lagi pada acara-acara webinar berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih Terima kasih